Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengharapkan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang penuhi kebutuhan dokter di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan dalam acara pelantikan dan Sumpah 3 Dokter Baru UM Palembang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengucapkan selamat kepada dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yang baru saja dilantik. Dan ia berharap dokter baru ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter di Kota Palembang. Fenty Aprina menjelaskan bahwa kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang dalam pemenuhan kebutuhan dokter ini, Dinas Kesehatan Kota Palembang akan terus mendukung program yang ada. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang akan lebih berkipra di Kota Palembang, utamanya di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit daerah seperti RSUD Bari serta RSUD Gandus yang ada di Kota Palembang. Jadi selama ini memang sudah ada kerjasama di mana para POAS, kemudian para dokter-dokter intensif yang lulusan dari Muhammadiyah itu sudah bertugas di Kota Palembang. Dan ini sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan dokter di Kota Palembang. Harapannya ke depan lulusan dari FK Muhammadiyah ini akan lebih banyak lagi, sehingga bisa memenuhi untuk kebutuhan dokter yang ada di Kota Palembang ini. Jadi saat ini kita mau punya 41 puskesmas, di mana setiap puskesmas itu minimal harus ada 2 dokter. Jadi saat ini memang pemenuhan dokter di Kota Palembang cukup terpenuhi, namun untuk pelayanan yang lebih maksimal lagi tentunya kebutuhan dokter tidak hanya cukup 1 orang saja, minimal itu ada 2 orang dokter di puskesmas. Sebanyak 3 dokter baru dilantik dan diambil sumpah oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, Hyanti Rosita, yang dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Zazuli, Direktur RS Bari Palembang, Makiani, dan Direktur RS Muhammadiyah Palembang, Rizal Daulai. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Putra Universitas Muhammadiyah Palembang dinyatakan lulus.